Halo guys, jumpa lagi dengan saya Willy, hari ini kita akan unboxing Joker, keluaran Hot Toys tapi Recast Jadi dibilang Hot Toys bukan Hot Toys tapi ini Recast, DX11, tiruannya DX11 Dan ini termasuk Joker favorit saya yang diperankan oleh Head Ledger Dan langsung kita lihat saja di dalamnya, let's go Oh, bisa langsung diangkat guys Sayang banget busnya daripada penyokres, mungkin sangat pengiriman udah ketekan-tekan kali ya Sama logistiknya Seperti yang kita sama-sama tahu, kalau DX11 itu, yang ada DD-nya itu, DX-nya itu biasanya Dapat perlengkapan ataupun dapat kayak semacam aksesoris tambahan Kebetulan yang DX11 ini dapatnya meja dan kursi yang waktu Joker di film Batman itu Lagi di, apa namanya, di wawancara sama si Batman Dapat kartunya guys Nah ini yang tadi saya bilang Dapat meja-nya Dapat base Oh dapat kursi juga guys Dapat kursi juga Kita geserin dulu Kita lihat figurnya dulu Ini jokernya guys Ntar kita lihat lagi lebih deket Bahan jaketnya kayak bludrow gitu guys Cuma Cuma part kaki dan tangannya agak seret ya Kakinya agak henteng Cuma kalau untuk ditekupin agak seret Mungkin karena masih baru Тут jaket bludrow-nya cukup oke Kita lihat dulu Dapat senjata Dapat borbo Senjatanya ada banyak Ada PS2-PSolan Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 set tangan guys Ada 12 oleh tangannya Dan Head scalp tambahan Kalau untuk Head scalpnya sendiri sih keren ya guys Kesannya sudah hampir luntur Muka headlajernya ini bedaknya Muka bedaknya si joker Jadi kesannya seperti Ariel Sama hampir nempel sama kayak warna kulit Aslinya Oke Kita bisa dulu Kita lihat yang ini dapat apa Dapat meja Dapat kursi Dapat lampu Dan yang lengkapi Tanpa stand base Kita langsung coba porsain aja guys Tidak Dan yang lengkapi Dapat ya Dapat Dapat ya Dapat ya Dapat ya Dapat ya Oke guys, bagaimana menurut kalian? Buat duplikatnya Hot Toys keren juga sih ya Memang gak asli Hot Toys, tapi Aksesorisnya Heart Sculpt-nya Itu Buat saya sih cukup puas ya Cuma memang Ada beberapa bagian yang saya harap bisa digerakin Ternyata gak bisa digerakin Misalnya di bagian pinggulnya Jadi dia duduknya agak kurang fleksibel Duduknya di kursi mungkin kurang Begitu serap, jadi kita kalau mau ngambil Fotonya, mesti ada angle yang bagus Sehingga gak keliatan kaku Tapi overall, aksesoris Dan lain-lainnya Banyak guys, cukup puas sih saya Oke, sekian dulu review dari saya guys Tentang Joker DX 11 Untuk request dari Hot Toys Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye, God bless Sub indo by broth3rmax Video selanjutnya Video selanjutnya Terima kasih.